Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Aku mau share sama kalian Proses makeover kamar aku Makeover kamar yang aku sekarang Tempatin mulai dari Pertama kali aku Makeover sampai sekarang Jadi kalau di total itu sekitar 5 kali makeover guys Jadi aku mau kasih tau kalian Perubahan dari awal sampai sekarang Sudah menikah So ya buat kalian yang penasaran Just keep on watching this video Jadi guys Sekarang itu aku mau ngerangkum Atau menyimpulkan Atau hasil akhir Dari makeover aku Yang selama ini aku lakukan sebelum nikah Sampai yang sekarang yang sesudah nikah Jadi aku mau menilai Proses aku atau Hasil dari makeover aku yang pertama kali Sampai sekarang Nah jadi guys Pertama kali aku bikin video Makeover itu Tahun 2018 Yaitu Maret kalau nggak salah Maret 2018 Jadi pertama kali aku makeover Kamar utama ini Yang begitu Rami banget ya Dan menurut aku Kalau dipikir-pikir sekarang itu Kok nggak banget ya makeovernya gitu Dan banyak banget dari kalian juga yang komen Bahwa Banyak juga komen negatif gitu ya Bukan komen negatif sih Kayak kritik gitu kan Atau saran gitu Hingga akhirnya aku kayak Mikir lagi Mikir lagi Gitu ya Tapi itu Menurut aku itu udah Bagus banget ya Tapi kalau sekarang Dilihat itu Em Nggak banget gitu Dan jadi Di makeover Yang pertama Aku bakalan taruh Nanti linknya Di atas sini Kalian bisa tonton Untuk pertama kalinya Aku makeover Jadi Sebelumnya aku Sebelum makeover Kasur aku tuh Yang kayak kayu Terus Lemarnya juga kayu Dan banyak Stiker-stiker Karena Ada aku yang nepelin-nepelin gitu Jadi aku tuh berinisiatif Buat ngubah semuanya Gitu Tapi nggak tau kenapa Aku berinisiatif Bikin Bagian kepala kasurnya tuh Dikasih kain gitu loh guys Jadi aku Nggak mau Yang namanya Bagian kepalanya itu Yang kayu-kayu Jadi aku Terpikirkan Bikin kain gitu Dan banyak dari kalian juga Yang bilang Nggak bagus gitu kan Tapi karena Aku udah Kayak Udah berusaha gitu ya Udah capek-capek Jadi aku biarin aja Kayak gitu Nah Untuk bagian Apa sih Untuk bagian Lemarinya tuh Aku Pakai Wall sticker Jadi walaupun nggak rapi Pokoknya yang warna Kayu-kayunya itu Aku Hilangin gitu guys Jadi aku pakai Wall sticker Dinding Jadi wall sticker Dinding aku pakein buat Nutupin lemari Gitu Dan disini juga Posisinya aku ganti Awalnya yang Lemari Di bagian Tepi Kasur Sekarang aku ganti Di bagian Di bagian Apa sih Namanya Pokoknya ganti Aku ganti Pokoknya Menghadap ke Timur gitu Awalnya menghadap ke Selatan gitu Dan aku tambahin yang namanya TV gitu guys Disana ada TV Nah hasilnya tuh Kayak gini Dan menurut aku Sekarang kok rame banget Ogah banget gitu ya Kalau dilihat-lihat dulunya tuh Terus di bagian Atas sana Atas Atapnya tuh Aku kasih gantung-gantungan Pompom gitu Dan di bagian atasnya Juga aku Cet yang warna-warni gitu Pokoknya Enggak banget rame banget Dan Ya menurut aku Memang bener sih Kayak Kata kalian Itu harus diubah Gitu Tapi aku waktu itu Masih seneng banget Karena kamar aku Yang sebelumnya Berantakan banget Sekarang udah Di Tapihin gitu Walaupun gak sesuai Dengan selera Kalian gitu guys Oke Next Di makeover yang kedua Setelah aku banyak Berfikir gitu ya Mungkin Akhirnya Aku mengganti Kain yang Merusak pemenangan tersebut Dengan Wall sticker Jadi aku Ganti dengan wall sticker Untuk menutupi Kayu-kayunya guys Gitu Dan Di makeover yang kedua ini Aku tuh Terpikirkan Untuk Bikin Kamar yang Nuansa serba Pink semua Atau gak putih Gitu kan Jadi aku semuanya Ganti Mulai dari Mulai dari Yang namanya Apa Kainnya Terus Yang namanya Pokoknya aku ganti semuanya guys Posisinya juga Aku ganti lagi Jadi Jadi di makeover yang kedua ini Aku Yang Aku Atur Posisinya tuh Yang Aku ganti posisinya juga Di bagian Lemari Jadi Lemarinya tuh Aku Ganti ke posisi yang semula Yang di makeover yang pertama Pertama kali sebelum di makeover Pokoknya ya ganti yang semula Menghadap ke Selatan Untuk bagian Menjariahnya Aku ganti di bagian Kasur Gitu guys Jadi Nanti bakalan keliatan lebih luas gitu Terus untuk TV nya aku Pindahin keluar Gak aku pakai Gitu Dan di bagian Atas TV tuh Aku ganti sama Dekor-dekor Atau wall decoration gitu Sama Ada pom-pom-pom juga Nah di makeover kali ini tuh Menurut aku Lumayan Menarik banget Dan aku paling suka yang Bagian Serba Pink ini Dan di bagian Atas kasurnya Aku juga bikin Tamper Lime Dream Gitu Kalian bisa tonton aja Di videonya Dan walaupun Nanti Makeover yang kedua ini Paper Wall Stickernya tuh Gak rapi banget Sumpah gak rapi banget Cuma Di kamera itu Kelihatan rapi gitu guys Tapi aslinya gak rapi banget Sumpah Nah Aku juga susun Di bagian atas Kasur itu Kayak Apa ya Pajangan-pajangan Atau boneka-boneka aku Yang serba pink Pokoknya serba pink Aku masukin disana Dan aku lumayan Tertarik banget Sama Kamar aku yang Makeover yang kedua ini Gak tau kenapa Jadi hasilnya tuh lucu banget Dan bikin Kalau misalnya Mau bikin Spot foto itu Bagus sih Menurut aku Kayak lucu-lucu Unyu-unyu gitu guys Pokoknya Nilai aku yang kedua ini Lebih bagus lah Daripada yang pertama Gitu kan Dan banyak Respon positif juga Dari kalian Di Makeover aku yang kedua ini Next Di Makeover aku yang ketiga ini Aku Mengubah Semua Nuansa kamar aku Menjadi gelap guys Jadi kayak Hitam putih itu Kenapa aku Pilih Mengubah kamar aku Yang pink Jadi putih abu-abu Banyak dari kalian Yang menyayangkan Karena aku Mengganti kamar aku Yang pink Jadi abu-abu Jadi guys Ceritanya tuh Aku udah mau Masuki Nikahan Gitu Mau nikah gitu Agak mungkin dong Aku sama suami aku Tidur di kamar yang Serba unyu-unyu Sama pink gitu Jadi aku berpikir Untuk mengganti semuanya Mulai dari Pasur Lemari Terus Meja rius juga Aku udah keluarin Pokoknya disana itu Serba kayak kosong banget Dan luas banget Nah di Makeover yang ketiga ini Semua Wall sticker yang Aku tempelin Di bagian kasur Dan lemari Aku lepasin semua Dan aku pake Cap glitter yang udah Aku pake cap glitter Yang udah direkomendasikan Sama temen aku Dan aku Pake cap glitter Wood stain gitu guys Jadi semuanya Aku glitter Mulai dari Lemari Sampai yang namanya Kasur gitu Tapi sebelumnya Aku amplas dulu Dan di Makeover yang ketiga ini Aku dimantu Sama temen aku Untuk Plitur semuanya Yang kayu-kayu gitu Dan aku Pliturnya itu Kalau kalian tahu Kayak Lebih banyak banget Pokoknya Berlapis-lapis gitu guys Sampai akhirnya Warnanya itu Kayak warna gelap Atau kehitam Padahal warnanya itu Gak kayak hitam Tapi lebih cokat tua Karena aku Pliturnya Beberapa kali Jadi kelihatannya itu Gelap gitu Dan aku juga ganti Warna spraynya Jadi abu-abu gitu Warna gorengnya Juga abu-abu Nah Disitu Posisi Lemari Juga tetap Disana guys Aku gak rendahin Dan cuma Ya disana itu Cuma ada kasur Lemari sama Udah gitu aja Pokoknya pajangan-pajangan Juga udah aku keluarin Dan semuanya bersih Total guys Dan Aku yakin Kalian di Video Aku yang disana Itu banyak yang Terlalu simple Gak bagus Pokoknya pink Dan lain sebagainya Aku sih ngakuin Emang ya Cuma kalian jangan khawatir Karena Nuasa pink Kamar aku itu Aku pindah ke Kamar yang kedua Nanti aku bakalan Share lagi Perubahan kamar yang kedua Sampai sekarang Gitu Oke Nah Lanjut Makeover yang keempat Jadi makeover yang keempat Ini cuma Mini makeover aja Jadi kecil-kecilan Itu yang diganti Cuma Yang namanya Si Apa sih Namanya kasur Nah kasurnya ini Ukurannya 200 Jadi 2 meter gitu guys Sedangkan Kasur yang baru Yang makeover yang keempat Ini cuma 160 Jadi Spacenya itu Ada banyak banget ya Di kamar aku Jadi keliatan luas gitu Terus Ya aku suka lagi Di bagian sini Nah kayak gitu Enggak lagi Yang kayu-kayu Jadi Simple banget Dan bikin Kamar itu keliatan lebih luas Aja guys Dan aku juga ganti Jadi spraynya Jadi warna Abu-abu Abu-abu kuning Kayaknya ya Ya dan disana itu Cuma suami aku aja Yang Makeover Terus di bagian Dindingnya Ada yang namanya Tamper lem Aku kasih disana Ya kan Nah Udah selesai guys Di makeover yang keempat Cuma Ganti gitu aja sih Mini makeover Gitu kan Nah Di makeover yang terakhir Yang kemarin Baru-baru Kemarin Beberapa minggu ya Udah minggu yang lalu Gak tau sih Pokoknya yang kemarin Baru aja Itu aku ganti Posisi tempat tidur Jadi awalnya Yang menghadap keselatan Sekarang menghadap Ketimur Kenapa aku ganti posisi Jadi disini tuh Terlalu banyak percaya Sama mitos-mitos gitu guys Jadi kalau misalkan Aku tidur Menghadap keselatan Itu gak dibolehin Jadi kayak Gak tau sih Pokoknya aku menurut aja Sama orang-orang Tetua di rumah Gitu ya kan Soalnya kalau tidur Kepalanya ke utara Terus kadang-kadang menghadap Ketimbulat Itu kayak orang mati Gitu loh guys Jadi gak dibolehin Jadi aku tuh Berinisiatif Buat Ganti posisi Menghadap ke timur Gitu kan Tapi banyak dari kalian Yang Komen Itu gak bagus Kalau di dekat pintu Emang gak bagus sih Menurut aku emang Gak bagus Tapi memang lebih cocok Yang Ditaruh di dekatnya jendela Dan di sisi lain Alasannya Aku pindah posisi itu Karena aku pengen Jendelanya itu Kalau misalnya Bangun tidur Aku bisa buka Gitu kan Diserapkan Sebelum di makeover Itu gak bisa buka Jendela gitu guys Jadi aku Ya kayak gitu Nah di makeover yang Kali ini Kamar aku Ya lumayan Tetep sih Cuma bedanya Ada pajangan Ada pajangan Ada pajangan juga Terus ada Aku juga beli Meja Terus Disana Ada Foto Ada jam Gitu kan Terus ada Asap itu namanya Ada Ada Kipal Gitu Kalau kepas nih Sudah dari dulu Dan ganti spray juga warna merah Gitu kan Nah Perubahannya Dari yang Pertama kali Sampai sekarang Aku tuh lebih suka yang sekarang Ya Namanya juga Manusia Kadang lupa Kadang salah Ya Mungkin itu aja sih Perubahannya Guys Tolong kalian Comment di kolom komentar Menurut kalian Makeover aku Yang mana Yang paling Menarik Dan paling Bagus Comment di kolom komentar Ya Dan Ya Mungkin itu aja Semoga video ini bermanfaat Dan Ya See you in my next video Bye